Polda Metro Jaya mengelar operasi patuh jaya 2024 di sejumlah wilayah. Beberapa pelanggar lalu lintas terjaring operasi dan memperoleh sanksi. Untuk informasi lengkapnya sudah ada Putu Bagus di kawasan Tugutani, Menteng, Jakarta Pusat. Baik Putu, silakan dengan laporannya. Ya Rian dan juga pemirsa untuk operasi patuh jaya ini berlangsung hingga 2 pekan ke depan, tepatnya hingga Minggu 28 Juli 2024. Dan tadi juga kami sempat mengikuti serangkaian kegiatan dari pihak kepolisian yang melakukan kegiatan penindakan di wilayah Caringin, Jakarta Pusat, di mana masih banyak pengendara yang bandel. Di antaranya kendaraan roda dua, banyak dari mereka yang tidak memakai helm, mereka tidak membawa surat-surat lengkap seperti SIM dan juga STNK. Sementara itu kendaraan roda dua ini banyak mereka yang berbonceng tiga. Ini tentunya tidak diperbolehkan karena dikhususkan hanya untuk dua orang saja. Sementara itu untuk kendaraan roda empat, banyak dari mereka juga yang melakukan pelanggaran, tidak membawa surat-surat lengkap. Mereka juga melanggar marka jalan dan yang paling umum yakni mereka melanggar aturan ganjil dan genemat. Sementara itu di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di wilayah Jakarta Pusat, di Tugutani, terlihat begitu di belakang saya, di dalam layar kaca Anda, bahwa mereka atau dari pihak kepolisian ini melakukan kegiatan operasional di dua kloter dan himbawan agar mereka bisa tertip dalam berlalu lintas. Kami kembalikan ke studio. Baik, Putu Bagus melaporkan dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.